Anak Raja Wali, Jilid 08. Dengan kedua telapak tangan yang digerakannya pulang pergi seperti itu, membuat angin yang berkesiuran pun sangat kuat sekali. Semakin lama semakin kering dan kuat bagaikan hembusan angin di gurun pasir. Dan keringat di tubuh si bun semakin deras mengucur keluar, dia seperti juga dimasukkan ke dalam perapian dan terpanggang panasnya angin serangan tongling yang begitu kering. Lam Siong pun tidak tinggal diam. Dia telah memilih sehelai daun teratai di dekat si bun, kemudian ikut pula buat mengerahkan kekuatan tenaga dalam dan hawa murninya, sepasang tangannya itu bergerak-gerak dengan lincah juga. Namun berbeda dengan angin serangan tongling yang kering dan tandus, seperti api perapian, dia telah menyerang dengan serangan yang dingin seperti es dengan begitu, hawa angin serangan yang memiliki sifat-sifat berlawanan membuat si bun menerima tindihan yang kurang mengembirakan. Pak Ki yang sendiri, yang tidak menerima serangan langsung merasakan tubuhnya seperti dibakar oleh api gurun yang tandus dan dinginnya es dikutuk. Begitulah, keempat orang aneh itu tengah mengadu kepandayan mereka, sedangkan Hokan yang berdiam di tempatnya berdiri terpaku memandang takjub atas semua peristiwa yang dapat disaksikannya itu. Dengan keempat orang itu mengadu kekuatan tenaga dalam, maka keadaan di sekitar tempat itu hanya terdengar suara SRRR, wood, der dari suara angin serangan tenaga dalam keempat orang itu. Angin pukulan itu juga merupakan angin yang cukup kuat menggoncangkan permukaan air empang yang jadi bergerak-gerak. Dari sebelah selatan empang itu, tiba-tiba tampak mendatangi seorang lelaki berusia masih muda sekali, baru berumur 23 atau 24 tahun, mengenakan pakaian pelajar berwarna putih, dengan kopiah si Oye Aukinnya yang berwarna putih, dan sepatunya pun berwarna putih. Sambil melangkah perlahan-lahan, dia menggoyang-goyangkan kipasnya, yang juga berwarna putih, hanya saja terdapat lukisan yang terdiri dari warna merah dan hijau serta kuning, warna-warna yang tampak manis dalam keadaan serba putih di dekatnya seperti itu. Sikap pelajar itu tenang sekali, dia sambil mengipas dan melangkah seperti juga seorang yang benar-benar tengah kesemam menikmati keindahan di sekitar tempat itu. Ho'an mengawasi pelajar itu, dia tidak kenal, dan tidak mengetahui entah siapa pelajar itu. Ho'an hanya menduga tentunya pelajar ini tentunya tengah pesiar di tempat tersebut. Cepat-cepat Lo'an menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke dekat pelajar itu. Pelajar itu terkejut, dia mundur dua langkah ke belakang sambil melipat dan menutup kipasnya. Jangan lewat di tempat ini, lebih baik kau kembali saja kata Ho'an sambil menunjuk ke tengah empang itu. Lihatlah, di sana tengah ada orang yang sedang bertempur. Pemuda pelajar itu tidak bilang suatu apapun juga, dia hanya mementang matanya lebar-lebar menoleh memandang ke tengah empang, sampai dia bisa melihat si Bun berempat dengan Pak Kiang, Tong Ling dan Lam Xiong tengah saling mengadu kekuatan. Ih pemuda itu mengeluarkan suara tertahan. Benar-benar menakjubkan, seperti juga tengah menyaksikan sebuah peristiwa di dalam dongeng saja. Sungguh menarik. Sungguh menarik. Melihat pemuda pelajar itu seperti seorang yang tolol dan tidak mengenal bahaya yang bisa mengancam dirinya, Ho'an jadi banting-banting kakinya, katanya, kau jangan berayal lagi, jika nanti mereka telah selesai bertempur dan juga kalau saja mereka hendak mengganggumu, niscaya engkau akan memperoleh kesukaran yang tidak kecil, cepat kau pergi meninggalkan tempat ini, jangan berayal. Pelajar itu melihat Ho'an sibuk demikian rupa, telah membuka matanya lebar-lebar menatap Ho'an, kemudian dia membuka lipatan kipasnya, dia tertawa, katanya sambil mengipas perlahan-lahan. Kau tampaknya begitu menghawatirkan keselamatanku, menganjurkan agar aku segera meninggalkan tempat ini. Akan tetapi siang temelihat engkau sendiri berada di tempat ini dan tidak cepat-cepat meninggalkan tempat ini, jika memang benar keempat orang itu merupakan manusia-manusia kurang baik tanda seru. Ho'an mendongkol sekali melihat pemuda pelajar ini demikian tolol. Jika aku memiliki kepandayan yang sekiranya bisa dipergunakan melindungi diriku. Sedangkan engkau hanya seorang pelajar lemah, jika memang nanti engkau memperoleh kesukaran, niscaya engkau akan memperoleh bahaya yang tidak kecil buat keselamatan dirimu, cepat kau berlalu sebelum terlambat. Akan tetapi pemuda pelajar itu telah menggeleng. Pemandangan yang terdapat di daerah ini sangat menarik sekali. Sekarang juga terdapat pemandangan yang luar biasa, aneh dan menarik hati, di mana empat orang dapat duduk di atas daun teratai di permukaan air empang. Bukankah itu merupakan tontonan yang sangat menarik sekali dan tidak mudah untuk bisa melihatnya dalam kesempatan lainnya? Mengapa justru aku harus meninggalkan tontonan bagus yang menarik hati ini? Sambil berkata begitu, pelajar tersebut, tanpa mempedulikan Ho'an, telah melangkah menghampiri tepi empang sambil menggerakkan kipasnya perlahan-lahan, mengipas dengan sikap yang tenang sekali. Ho'an tertegun mendengar jawaban dan sikap terakhir dari pelajar baju putih itu. Dia akhirnya menghela napas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pemuda dungu menggumam Ho'an, dan dia tidak memaksa lagi pemuda baju putih itu buat meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan pelajar baju putih itu berdiri di tepi empang memperhatikan keempat orang, yang tengah mengukur ilmu tersebut. Tampaknya pelajar ini tertarik sekali. Sibun waktu itu telah mengempos dan mempergunakan hawa murninya yang paling tinggi, demikian juga ketiga orang lawannya, masing-masing mengerahkan tenaga murni mereka yang tertinggi, karena mereka berusaha untuk saling tindih. Mereka berempat mempergunakan kekuatan tenaga murni yang seluruhnya dari tantian, maka mereka jadi tidak menggerakkan tangan lagi, cukup asal tangan mereka dapat saling menempel, maka hawa murni itu bisa disalurkan buat menyerang lawan. Melihat keempat orang yang tengah bertanding di tengah permukaan air rempang, pemuda pelajar tersebut jadi heran, karena keempat orang itu duduk diam bersemedi dengan tubuh diam tidak bergerak, hanya saja dari atas kepala mereka masing-masing mengepul luap yang tipis. Hem, mereka berempat tentunya tengah berdoa menggumam pelajar berbaju putih tersebut. Coba, aku lihat, apakah mereka akan kaget jika permukaan air rempang itu bergerak dan menyebabkan daun teratai, mereka yang duduki itu bergerak-gerak. Setelah menggumam seperti itu, pelajar berbaju putih itu membungkuk mengambil beberapa batu kerikil. Melihat apa yang dilakukan pelajar baju putih itu, Hokan kaget. Hei, kau cari mati bentak Hokan perlahan, sambil tubuhnya telah melompat ke dekat pelajar baju putih itu, berusaha merebut batu-batu kerikil di tangan pelajar baju putih itu. Namun pelajar baju putih tersebut seperti tidak mendengar bentakan perlahan Hokan, dia membungkukan tubuhnya lagi, mengambil dua butir batu kerikil. Karena pelajar baju putih itu demikian tiba-tiba membungkukan tubuhnya lagi, sambaran tangan Hokan jatuh di tempat kosong, tidak berhasil merebut batu kerikil di tangan pemuda pelajar baju putih tersebut. Sedangkan pelajar baju putih itu telah berdiri tegak lagi, dia memperlihatkan sikap terheran-heran. Mengapa kau tampaknya begitu gugup? Tanyanya kemudian memperlihatkan sikap heran karena Hokan tengah memandangnya tajam sekali, juga tampaknya Hokan seperti tengah kebingungan. Kau ingin mencari mati? Kata Hokan dengan suara perlahan, akan tetapi nadanya mengandung kegugupan. Jika engkau melemparkan batu itu kempang dan menyebabkan keempat orang yang tengah mengadu kepandayan tersebut merasa terganggu, jiwamu sulit dilindungi lagi. Kenapa? Tanya pelajar baju putih itu seperti orang yang benar-benar tolol. Muka Hokan jadi berubah merah karena mendongkol menghadapi sikap tolol pelajar ini. Tentu saja mereka akan membunuhmu, karena kau telah mengganggu ketenangan mereka dalam mengadu ilmu menyahuti Hokan. Pemuda pelajar itu tertawa. Kau jangan takut-takuti aku, katanya kemudian. Aku tidak percaya mereka bisa membunuhku. Justru aku ingin melihat betapa sekarang mereka tengah duduk di atas daun teratai, di permukaan air rempang itu. Jika aku menimpukan batu ini, air rempang itu bergerak, dan daun teratai yang mereka duduki itu bergerak, apakah mereka akan gugup dan cepat-cepat naik ke darat? Bukan main kagetnya Hokan. Gila kau bentak Hokan. Kau jangan mencari penyakit, karena jika keempat orang telah gusar dan marah walaupun aku bersedia menolongmu, akan tetapi aku tentu tidak berdaya buat menolongi dirimu. Pemuda pelajar itu tersenyum, tiba-tiba dia menggerakkan tangan kanannya, menimpukan batu kerikil yang tadi diambilnya. Sekali meluncur dua butir. Bahkan batu kerikil itu jatuh tepat di pinggiran daun teratai yang diduduki Sibun, sehingga air rempang itu munkrat dan membuat daun teratai yang tengah diduduki oleh Sibun jadi bergoyang-goyang. Waktu itu Sibun, tengah mengerahkan tenaga dalam dan hawa murni tingkat tinggi, sebetulnya perhatiannya tidak boleh terpecah. Sekarang daun teratai tempat dia duduk itu bergoyang, sesungguhnya Sibun merasa heran, namun dia tidak membuka matanya, dia tetap memusatkan seluruh perhatiannya buat mengempos semangatnya. Akan tetapi pelajar itu, yang telah membuat Loan jadi kaget tak terkira, dan belum lagi Hokan sempat buat menegur dan mencegah perbuatannya, pelajar itu mengulangi lagi timpukan batu kerikilnya itu. Kali ini jatuh di samping daun teratai Pak Kiang, di mana Pak Kiang pun tidak berani membuka matanya walaupun merasakan teratai yang didudukinya itu bergoyang-goyang. Hokan sudah tidak bisa menahan diri. Hai, gila kau bentak Hokan sambil menerjang dan berusaha merebut batu kerikil yang masih bersisa dan terdapat di tangan pelajar baju putih itu. Pelajar baju putih itu telah mundur tiga tindak. Kau jangan kurang ajar bentaknya berani dan tenang sekali. Aku tidak mengganggu dirimu, akan tetapi sejak tadi kau selalu mengganggu diriku, selalu melarang aku agar tidak menikmati pemandangan indah di tempat ini. Jika memang engkau khawatir nanti dianiaya keempat orang itu, pergilah engkau yang angkat kaki meninggalkan tempat ini. Pipi Hokan berubah merah. Semua ini demi keselamatan dirimu, kata Hokan. Aku kasihan jika engkau teraniaya dan terbinasa di tangan keempat orang itu. Pelajar itu tersenyum tawar, katanya, aku tidak membutuhkan kasihanmu, ku kira aku cukup makan dan cukup pakaian, tidak patut dikasihani orang. Di sanggapi seperti itu, muka Hokan berubah merah lagi. Bukan main mendongkolnya. Hem, pelajar tidak berbudi pikir Hokan. Walaupun mendongkol, namun dia tidak memiliki alasan buat bersikeras melarang pelajar baju putih itu menimpukan batu kerikilnya. Sedangkan pelajar baju putih itu seperti sudah tidak ingin melayani Hokan, dia berdiri membelakangi Hokan, tangan kanannya bergerak. Pelunggik, pelunggak beberapa butir batu kerikil telah melayang dan jatuh tenggelam di impang itu. Akan tetapi keempat orang itu tetap saja dengan sikap mereka, duduk di atas daun teratai tanpa bergerak dan dengan sepasang metel, tetap terperjamkan. Pelajar baju putih itu tertawa-tawa girang. Jika melihat mereka seperti juga melihat empat orang dewa yang tengah duduk bersemedi di atas daun teratai kata pelajar itu sambil menoleh dan melirik pada Hokan. Hokan mengambil sikap seperti Tuli tidak mendengar perkataan pemuda itu. Dia mendongkol karena tadi disanggapi seperti itu oleh pemuda tersebut, maka sekarang dia yang tidak mau melayani pelajar itu. Melihat Hokan berdiam diri saja, pelajar berbaju putih itu tidak tersinggung, dia tertawa lagi, kemudian langan kanannya melontarkan batu kerikilnya lagi, sehingga batu itu meluncur dengan cepat. Kali ini, mungkin juga karena perhitungan tenaga menimpuknya tidak tepat, batu kerikil tersebut tidak jatuh di permukaan air rempang, melainkan meluncur dan menghantam kepada Pak Kiang. Agak keras benturan itu, sampai terdengar suara tuk. Hokan tercekat hatinya, tetapi dia hanya melirik kepada pelajar tersebut, sedangkan pelajar itu tampak kaget melihat batu yang ditimpukannya mengenai kepala Pak Kiang. Oh, maaf, maaf, aku tidak sengaja pelajar itu berseru-seru sendirinya. Pak Kiang sesungguhnya masih bermaksud hendak menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya guna meneruskan pertandingan mengukur tenaga dan kepandayan itu. Namun disebabkan kali ini kepalanya yang terkena timpukan batu kerikil itu, walaupun tidak terlalu sakit, Pak Kiang jadi gusar juga, karena menduga ada orang yang hendak mempermainkannya dan mengganggunya. Dia telah menarik pulang hawa murninya, dia bermaksud untuk memisahkan diri. Setelah hawa murni itu berhasil ditariknya pulang ke tantian, Pak Kiang melompat berdiri. Kebetulan waktu itu si pelajar tengah menimpuk lagi. Tadi dia menimpuk agak rendah dan mengenai kepala Pak Kiang. Karena sekali ini pelajar itu menimpuk agak ke atas. Siapa tahu, waktu batu itu tengah meluncur, justru Pak Kiang tengah berdiri. Keruan saja kepalanya telah dihantam batu kerikil itu pula. Hati Hokan tergoncang juga menyaksikan semua itu, diam-diam dia jadi menghawatirkan keselamatan si pelajar. Walaupun tadi dilihatnya pelajar baju putih ini seorang yang tidak berbudi, namun sebagai seorang rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi, dia mengetahui siapa adanya Pak Kiang. Sedangkan pelajar itu tampaknya lemah dan tidak mengerti ilmu silat. Sekali saja Pak Kiang menggerakkan tangannya, niscaya pelajar itu akan terluka hebat atau terbinasa. Pak Kiang waktu merasakan kepalanya di sambar batu kerikil itu lagi, segera memutar tubuhnya, sehingga ia melihat loan dan pelajar baju putih itu tengah berdiri di tepi empang. Dan mata Pak Kiang yang tajam dapat melihat di tangan pelajar baju putih itu masih terdapat sisa beberapa butir batu kerikil. Dengan wajah yang memerah, Pak Kiang menjejakan kakinya, tubuhnya telah melesat ke darat ke dekat pelajar itu. Dengan mendongkol dan sikap sengit, dia menegur di saat dia melompati salah satu daun teratai yang berada di tepi empang itu. Apakah engkau yang menggangguku? Pelajar itu memandang Pak Kiang dengan mulut terpentang lebar, rupanya dia takjub melihat Pak Kiang dengan beberapa kali lompatan dan menotol daun-daun teratai cepat sekali telah bisa berada di dekatnya. Melihat pelajar itu tidak menyahuti, Pak Kiang tambah mendongkol. Dia menoleh kepada Hoan, dia atau engkau yang telah menimpukan batu pada kepalaku, heh? Hoan jadi serba salah, cepat-cepat dia merangkapkan kedua tangannya, katanya, maafkan, pelajar itu, tampaknya agak tolol dan tidak mengerti ilmu silat, tadi dia tanpa sengaja telah menimpukan batu mengenai kepala Lojin Ke. Pak Kiang memperdengarkan suara tertawa dingin. Agak tolol dan tidak mengerti ilmu silat katanya. Hem, kentut kosong, saja kau. Jika memang dia tidak memiliki kepandai yang ilmu silat, mana mungkin dia bisa menimpukan batu itu mengenai kepalaku? Hoan tertegun mendengar perkataan Pak Kiang, kemudian menoleh kepada pelajar itu, baru kemudian memandang Pak Kiang lagi. Mungkin hanya kebetulan saja katanya. Kebetulan? Dia kawanmu. Kau hendak membelanya, bukan kata Pak Kiang jadi gusar. Terus terang saja ku katakan, walaupun bagaimana, aku tidak bisa mempercayai perkataanmu. Walaupun ini akan memalukan dan meruntuhkan namaku, tetapi memang sebenarnya terjadi. Timpukan batu kerikilnya tidak bersuara, dan menyambar tahu-tahu menghantam kepalaku. Jika memang dia tidak mengerti ilmu silat dan tidak memiliki luakang, tidak mungkin dia bisa menimpukan batu tanpa menimbulkan suara. Lagi pula, aku pun memiliki pendengaran yang tajam, tentu aku bisa merasakan berkesiuran angin serangan atau mendengar suara mendesir menyambarnya batu itu. Akan tetapi tadi, batu itu, dua kali pula aku tidak mendengar suara menyambarnya batu tersebut. Jika memang bukannya pemuda pelajar itu memiliki luakang, mana mungkin dia bisa menimpukan batu kerikil tersebut dengan kerus seperti itu. Setelah berkata begitu, tampak Pak Kiang mengawasi pelajar baju putih itu dengan sorot metu yang tajam sekali, dan sikap menyelidiki. Sedangkan pelajar baju putih itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap gentar, dia malah tertawa-tawa dengan sikap yang tenang. Dia pun malah menghampiri Pak Kiang, katanya. Maaf. Sungguh-sungguh tadi Xiao Teh tidak bermaksud untuk menimpuk kepala Lo Jin Kei. Xiao Teh hanya bermaksud menimpuk air empang itu belaka, akan tetapi tanpa disengaja tetap mengenai kepala Lo Jin Kei. Maaf. Maaf. Setelah berkata begitu, pelajar tersebut merangkapkan kedua tangannya, dia menjura memberi hormat. Setelah mengawasi sekian lama, akhirnya Pak Kiang berkata, Baik. Aku memaafkanmu sambil berkata begitu berbareng tangan kanannya telah mengibas. Gerakannya perlahan sekali, akan tetapi dia telah mempergunakan lima bagian tenaga dalamnya. Hokan yang menyaksikan itu jadi menguaktirkan sekali keselamatan jiwa pelajar tersebut. Namun pelajar tersebut telah berdiri tegak waktu Pak Kiang menggerakkan tangannya. Dia pun tengah tersenyum, tangan kanannya dimajukan memperlihatkan dua butir batu kerikil yang masih berada di telapak tangannya. Masih ada dua butir lagi katanya sambil melangkah maju menghampiri Pak Kiang. Dia menghampiri ke arah sebelah kanan Pak Kiang. Gerakan langkahnya dilakukannya tepat dan berbareng dengan gerakan tangan Pak Kiang, sehingga angin kibasan tangan Pak Kiang jatuh di tempat kosong, sebab pemuda pelajar itu telah berada di sebelah kanannya. Semua itu terjadi seperti juga tidak disengaja oleh pelajar tersebut, malah waktu itu dia telah menyambungi perkataannya. Sesungguhnya Siang masih ingin menimpuk air empang itu dengan sisa kedua butir batu kerikil ini. Tapi dengan adanya kejadian ini hati siang terjadi tidak enak dan pelajar baju putih itu telah membuang batu kerikilnya ke tepi empang. Bukan main mendongkolnya Pak Kiang, dia merasa dipermainkan pemuda pelajar itu. Akan tetapi di samping mendongkol, hati Pak Kiang pun tercekat, karena gesitnya pemuda itu menghindarkan diri dari kibasannya, walaupun gerakan si pemuda pelajar dilakukannya seperti tidak disengaja. Sedangkan pelajar berbaju putih itu membawa sikap tetap tenang, seperti juga dia tidak jari menghadapi Pak Kiang, seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan, karena pemuda pelajar itu masih juga tertawa-tawa, lalu katanya, Jangan marah-marah seperti itu, karena aku tidak sengaja menimpuk kepalamu, Lo Jin Ke. Bukankah aku pun telah meminta maaf? Huhu. Ada ajaran locu, jika seseorang meminta maaf kepadamu, berikan maafmu itu. Dan sekarang mengapa Lo Jin Ke seperti juga tidak hendak memaafkan si Awetah? Jelas dengan berkata seperti itu, pelajar berbaju putih tersebut hendak mengejek Pak Kiang. Akan tetapi Pak Kiang tidak mempedulikan ejekan tersebut, malah disertai suara mengerang perlahan, dia maju lagi buat mencengkeram pemuda baju putih itu. Waktu pemuda pelajar berbaju putih itu mengelakkan serangannya, Pak Kiang tidak meneruskan meluncurnya tangannya, dia telah menotok dengan jari telunjuk tangan kirinya. Dari ujung jari telunjuk itu meluncur angin serangan yang kuat sekali, menuju ke arah dada pemuda pelajar berbaju putih itu. Serangan Pak Kiang yang pertama tadi ternyata hanya merupakan gertakan belaka, waktu pelajar itu berusaha berkelit, justru dia membarengi dengan serangan yang sesungguhnya. Pelajar itu memang agak terkejut menerima serangan seperti itu, karena Pak Kiang bukan lawan biasa. Tetapi pelajar ini masih dapat bergerak cepat sekali, dia bisa menghindarkan diri. Cuma saja, karena Pak Kiang pun bukan lawan sembarangan, walaupun pelajar itu telah berkelit cepat luar biasa, toh tetap saja dia masih kena terdorong oleh tenaga totokan tangan Pak Kiang. Beruntung, pelajar itu masih sempat mengempos semangat dan tenaganya buat memperkuat kuda-kuda kedua kakinya, sehingga dia tidak perlu sampai ke jengkang ke belakang dan hanya terdorong mundur dua tindak. Itu telah cukup buat Pak Kiang, karena dia membarengi buat menyerang lagi dengan caranya yang luar biasa. Pelajar berbaju putih itu menyadari, bahwa dia tidak boleh main-main dan berayal menghadapi Pak Kiang, karena Pak Kiang bukanlah sebangsa lawan yang dapat dihadapi dengan mudah. Cepat sekali pelajar itu membuka kipasnya, mempergunakan kipasnya itu yang telah disalurkan hawa murninya untuk menyampok tangan kanan Pak Kiang yang tengah meluncur ke arahnya. Oho, oho, rupanya hebat juga kepandayanmu kata Pak Kiang sambil menarik pulang tangannya sebelum kipas itu membentur tangannya. Hanya saja, begitu dia menarik pulang tangan kanannya, segera juga kakinya digeser, dia menghantam dengan sikut tangan kanannya ke arah iga pemuda pelajar berbaju putih itu. Gerakannya begitu cepat, dia hendak makan pemuda pelajar itu dengan care yang tidak diduga oleh siapapun juga, karena gerakan yang dilakukan oleh Pak Kiang merupakan serangan yang sulit sekali dilakukan oleh orang sembarangan. Karenanya, dalam keadaan seperti ini, tampak pemuda pelajar itu sendiri agak kaget. Namun dasarnya nakal, dia cepat sekali dapat menghindarkan diri dan melompat sejauh dua tombak. Cuma saja buat kagetnya, belum lagi sepasang kakinya hingga di atas tanah, Pak Kiang telah menyerang dengan kedua telapak tangannya, yang didorongkan ke arah pemuda pelajar itu. Kali ini benar-benar hati pemuda pelajar tersebut terkesiap, karena di saat itu tubuhnya segera juga terjengkang ke belakang, akibat dorongan kedua telapak tangan Pak Kiang. Baru saja Pak Kiang hendak menyusu lagi dengan dorongan berikutnya, karena dia tidak mau membuang-buang kesempatan, di waktu itulah terlihat betapa ketiga orang tokoh persilatan lainnya, yaitu Si Bun, Tong Ling dan Lam Siung telah melompat naik ke daratan juga. Mereka bertiga hampir berbareng berkata, Sungguh tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Mengapa kau harus melayani seorang anak masih hijau seperti dia? Pak Kiang kaget di EJ, Seperti itu, rupanya dia tersadar cepat sekali. Dia nyengir pahit, kemudian katanya, Benar, benar. Mengapa aku harus melayani setan cilik ini? Tetapi kegembiraan kita telah terganggu. Kali ini belum lagi kita bisa puas mengadu ilmu telah diganggu setan cilik ini. Tentunya kita harus bersabar selama lima tahun pula, sampai nanti kita saling bertemu lagi? Si Bun mengangguk. Ya, hitung-hitung kita sekarang seri dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah katanya. Hitung-hitung bagaimana? Tanya Tong Ling sambil memperlihatkan sinis. Apakah kau ingin mengartikan bahwa jika tidak ada setan cilik itu kau yang akan muncul sebagai pemenang dan sekarang engkau hanya mengalah, maka engkau mempergunakan kata hitung-hitung. Si Bun tertawa terbahak-bahak. Ya, ku kira begitulah kira-kira katanya. Tidak bisa kata Tong Ling dengan suara yang nyaring. Jika memang engkau beranggapan seperti itu, lebih baik kita lanjutkan terus pertempuran kita kali ini, sampai kita memperoleh kepastian, siapakah di antara kita sebenarnya yang akan memperoleh kemenangan dan siapa yang akan jatuh sebagai pecundang. Si Bun tertawa-tawar. Dengan disaksikan setan cilik itu dan juga, berkata sampai di situ, dia menoleh kepada Hoan, katanya lagi, juga disaksikan oleh setan melar itu. Hu, hu, bagaimana mungkin kita bisa bermain-main dengan gembira, karena tentu mereka berdua akan mengganggu kesenangan kita. Keempat tokoh itu berdiam diri sejenak, sampai akhirnya si Bun berkata, ya, kita seri, nanti lima tahun lagi barulah kita menentukan siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Setelah berkata begitu, tiba-tiba tangan si Bun bergerak, dia telah melontarkan tiga batang jarum yang berukuran cukup besar kepada Tong Ling, Pak Kiang dan Lam Siong. Ketiga orang itu tidak berkelit, mereka hanya menantikan sampai jarum yang menyamar ke arah mereka itu hampir tiba, barulah ketiga orang tersebut mengibaskan tangannya. Kembali Hauk'an menyaksikan pemandangan aneh luar biasa jarum-jarum yang dikebut oleh ketiga orang itu, mendadak menjadi cair, luluh, seperti juga jarum itu terkena hawa yang panas bukan main. Itu menunjukkan bahwa luakang keempat orang itu memang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Sambaran jarum yang cepat dan kuat itu mereka tidak elakkan saja, melainkan telah disampok dan membuat jarum itu yang terbuat dari baja jadi luluh. Bagaimana jika seoraat manusia yang dikibaskan seperti itu oleh mereka? Tentu tubuh manusia itu akan hangus dan hancur karenanya. Lam Siong pun tidak tinggal diam, dia telah menggerakkan tangannya melontarkan tiga butir pelor yang meluncur kepada ketiga orang lawannya. Sama seperti tadi, si Bun bersama dua tokoh lainnya itu telah mengibaskan tangan mereka, pelor besi itu menjadi luluh juga. Bergantian Pak Tiang dan Tong Ling pun telah melemparkan paku baja dan panah besi. Akan tetapi telah luluh pula. Rupanya dengan kera bergantian melemparkan senjata rahasia itu, mereka ingin memperlihatkan luluh ekang mereka masing-masing memang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Ho An hanya memandang terpaku di tempatnya, demikian juga dengan pelajar berbaju putih itu, dia telah berdiri dengan hati terkesiap. Jika sebelumnya, walaupun menyaksikan keempat orang tokoh rimba persilatan itu, Lam Siong, Pak Tiang, Tong Ling dan Si Bun dapat bergerak lincah sekali di atas daun teratai yang mengambang di permukaan air rempang, dia hanya menduga mungkin ginkang keempat orang itu sudah tinggi dan terlatih baik. Akan tetapi setelah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, di depan puncak hidungnya, barulah pemuda pelajar berbaju putih itu menyadarinya, bahwa kepandayan keempat orang itu sudah sulit dijajakinya. Sehingga tidak mudah baginya untuk dapat menandingi keempat orang itu. Walaupun pelajar berbaju putih itu yakin bahwa dirinya pun memiliki kepandayan yang tinggi toh belum sampai pada tingkat yang dapat meluluhkan jarum atau pelor baja, yang tengah menyambar kepadanya dengan hanya mengibaskan tangannya. Dengan begitu, pemuda pelajar berbaju putih itu merasa kagum dan takjub, dia jadi berdiam diri saja. Sedangkan keempat tokoh rimba persilatan itu yang masing-masing memiliki sifat yang aneh sekali, telah melompat dengan ringan, tau-tau lenyap. Memang selamanya Pak Kiang, Si Bun, Tong Ling dan Lam Xiong hanya ingin mengerahkan seluruh perhatian mereka pada kepandayan mereka berempat saja, dan tidak pernah mau diusili orang lain dan juga tidak mau mengusili orang lain. Karena itu, mereka berempat dengan segera meninggalkan tempat tersebut, setelah melihat pemuda pelajar itu dan Ho'an mengganggunya. Lama juga Ho'an berdiri di tempatnya, sampai pemuda pelajar berbaju putih itu telah menghampirinya, dia menjurah dan katanya, Siaw Telikotai mengunjuk hormat buat Lociampuai. Bolehkah Siaw Telikotai mengetahui siapa adanya Lociampuai? Tadi Lociampuai bermaksud baik pada Siaw Telikotai, sungguh membuat Siaw Telikotai merasa berterima kasih, karena Lociampuai memikiri keselamatan Siaw Telikotai. Engkau sebenarnya seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Jika saja tadi aku yang diserang seperti itu oleh orang yang tampaknya galak itu, tentu aku tidak bisa mengelakkan diri. Sungguh membuatku jadi kagum sekali padamu, Kongcu. Lociampuai segera mengeluarkan kata-kata merendahkan diri, kemudian baru berkata lagi, keempat orang itu benar-benar aneh sekali, di samping kepandayan mereka yang tinggi luar biasa. Apakah Lociampuai mengetahui siapa adanya mereka? Hokan mengangguk, kemudian katanya, Ya, aku hanya mengetahui sedikit saja. Mereka itu terdiri dari Sibun, Pak Kiang, Tong Ling dan Lam Siong. Keempat orang itu memang merupakan orang yang memiliki perangai sangat aneh sekali, karena mereka tidak pernah mau mencampuri urusan di dalam rimba persilatan.